Desa Menara Kujang Sepasang yang dibangun di kawasan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, akhirnya diresmikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menara Kujang Sepasang ini merupakan karya yang komprehensif, pasalnya menggabungkan tiga unsur dalam kehidupan, yakni agama, budaya, dan teknologi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang meresmikan Menara Kujang Sepasang yang dibangun di kawasan Jati Gede, tepatnya di Bukit Panenjuan, Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Peresmian Menara Kujang dan Masjid Al Kamil dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sumedang dengan menekan tombol sirine yang dilanjutkan dengan gunting pita di lokasi jempatan Menara Kujang Sepasang. Peresmian tersebut dimerayahkan juga dengan pertunjukan seribu penari umbul yang merupakan tarian khas Jawa Barat. Menara Kujang Sepasang dibangun dengan tinggi 99 meter dengan menelan anggaran sebesar 100 miliar rupiah. Terdapat tiga filosofi pada destinasi wisata tersebut yakni Kujang yang bermakna budaya, Masjid Al Kamil melambahkan agama serta jembatan baja yang berarti teknologi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan di area Menara Kujang Sepasang nantinya akan terdapat museum Kujang untuk menyimpan berbagai koleksi Kujang tua berikut informasi sejarahnya serta menambah fasilitas lainnya agar dapat menjadi daya tarik pengunjung nantinya. Alhamdulillah secara prinsip baik Menara Kujang Sepasang ini sudah bisa direzmikan. Selanjutnya adalah penambahan-penambahan tambahan dari pengelola yaitu membangun restoran nanti dikelola oleh pihak A kemudian ada museum karena Menara Kujang Sepasang ini tidak hanya bentuk visualnya sebagai monumen tapi ada edukasi budaya namanya museum Kujang. Karena ada puluhan koleksi Kujang-Kujang yang usianya puluhan tahun, ratusan tahun dengan segala makna-maknanya mengedukasi masyarakat yang datang disini. Jadi kita harapkan dengan direzmikannya maka Semedang, Jawa Barat punya destinasi baru waduk jitig-jitig yang selama ini hanya maksimal untuk ekologis dan untuk sumber daya air sekarang bisa punya nilai tambah nilai sosial yaitu pari beserta. Kehadiran Menara Kujang Sepasang ini tidak hanya semata untuk wisata melainkan sebagai tempat religius pelestarian budaya dan teknologi. Diki Guntara, Bandung TV